Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Gaya Cimarruf Amin. Yang saya hormati Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Kalikus Presiden Terpilih Republik Indonesia tahun 2024-2029, Bapak Jendral Purnambang Prabowo Subianto. Yang saya hormati Wakil Presiden Terpilih Republik Indonesia, Mas Gibran Rata Bumat Rata. Yang saya hormati Ketua MPR RI, Yang saya hormati Ketua-Ketua Partai Politik yang tidak bisa saya sebut satu-bersatu, Yang saya hormati Ketua MUI, Pakil Ketua RSA BBNU, Bapak Yai Haji Anwar Eskandar. Yang saya hormati Ketua Harian, Sekjen, seluruh pimpinan DBP, Partai Gerindra, dan juga Ketua dan Pimpinan Provinsi Kabupaten dan Kota yang hadir pada malam hari ini. Bapak-Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Tadi saya mendengarkan dua sambutan pidato, soalnya ada ialah-ialah pembukaan. Salam Indonesia Raya! Berindra! Bapak Prabowo Subyato! Malam hari ini, gak tau ya rasanya saya seneng saja. Bapak Prabowo! Bapak Prabowo! Bapak Prabowo! Karena memang ini adalah pertama kali saya hadir langsung di tengah-tengah Bapak-Ibu semuanya, keluarga besar Partai Gerindra. di acara Partai Gerindra, partai yang melesat begitu cepat, partai yang mengakar begitu kuat. Bapak-Ibu semuanya, sangat beruntung dipimpin oleh Jenderal Pornayuan Prabowo Subyato. Beruntung sekali dipimpin oleh seorang yang sangat visioner, yang berjiwa patriot, konsekuen, pantang menyerah, dan kalau berbicara, apa adanya? yang baik diomongkan baik, yang tidak baik diomongkan tidak baik. Tapi, nanti setelah tanggal melatihkan 20 Oktober, Bapak-Ibu harus mau berbagi. karena saat itu, begitu dilatih, Bapak Prabowo akan menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Keroge, dari Miangas sampai Kulorote. Bukan hanya milik Partai Gerindra. Hati-hati mengenai ini. Mungkin sampai saat ini masih banyak yang bertanya-tanya dan beratukan. Bagaimana mungkin saya dengan Pak Prabowo bisa memiliki hubungan yang seerat ini, yang sedekat ini, yang seharmonis ini. Pak Padahal dulu rival. Padahal dulu kita saling berkontestasi. Tapi tadi sudah dijawab semuanya oleh Bapak Prabowo-Pak Prabowo-Pak Prabowo. Jadi saya tidak usah menerangkan lagi. Saya hanya ingin menyampaikan, buat saya, Prabowo Subianto itu sangat spesial. Saya sangat menghormati Pak Prabowo. Sangat menghormati. Kalau dalam beberapa kesempatan Pak Prabowo beberapa kali menyampaikan bahwa beliau merasa sangat cocok, merasa sangat sayang dengan saya. Ya begitu juga. Itu juga yang saya rasakan. Dimana rasa kecocokan itu tumbuh. Karena apa? Karena saling merasa percaya. Saling menghormati. Saling pengertian. Meskipun kadang ada perbedaan-perbedaan. Itu yang sangat jelas saya rasakan. Saya merasa bisa saling percaya dengan Bapak Prabowo-Pak Prabowo. Termasuk rasa percaya saya bahwa ke depan dengan kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, Indonesia dengan keberlanjutannya akan mampu meraih cita-cita Indonesia maju, Indonesia emas di 2045. Saya sangat meyakini itu bisa semua. Semuanya sesuai yang kita cita-citakan, yaitu Indonesia emas di tahun 2014. Bapak-Ibu yang saya hormati. Keberlanjutan itu sangat penting. Baik itu keberlanjutan program rakyatan, baik itu keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan SDM, baik itu keberlanjutan hilirisasi industri, IKN dan ekonomi hijau yang tadi juga telah disampaikan oleh Bapak Prabowo. Karena dengan begitu bangsa ini tidak habis waktu, tidak habis sumber daya, tidak habis energinya, hanya untuk berganti arah, hanya untuk berganti program setiap kepemimpinan. Hanya untuk berganti haluan, kita berganti kepemimpinan. Dan hanya seorang yang berjiwa patriot, yang sangat mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI, yang tidak mementingkan ego pribadi, yang tidak mengenal kata menyerah. Karena tadi beliau menyampaikan sendiri, dua kali kalah dengan Joko. Dan yang bisa melanjutkannya itu semua ada di Bapak Prabowo Sudya. Dulu saya sering bertanya-tanya kenapa Bapak Prabowo itu selalu dikaitkan dengan 08. Mula-mula saya tidak tahu. Ternyata setelah saya pikir-pikir sepertinya memang betul bahwa 08 itu memang idetik dengan Bapak Prabowo. Karena hanya angka 0 dan angka 8 yang terdiri dari satu garis tanpa terputus dan terus berlanjut. Tidak ada buah. Tidak ada buah. Ya, berarti 08 memang angka yang mencerminkan keberanjutan. Itu secara spiritual Dan juga bisa jadi 08 itu angka keberuntungan Bapak Prabowo Saat ini menjabat sebagai Menhan Menhan ke 26 2 tambah 8 2 tambah 6 8 2 tambah 6 8 Rumah dinas beliau yang saya tahu Nomornya juga 8 Saya enggak tahu diganti atau tidak sebelumnya Tetapi memang angkanya nomor 8 Dan tidak hanya sampai di situ Pak Prabowo Gibran juga menang pemilu Dengan suara 58,58 persen Ada 8 yang terus Pak Prabowo nanti saat dilantik menjadi Presiden Indonesia yang ke-8 Dan selama 5 tahun ke depan Akan dipimpin, akan memimpin upacara bud dari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke tahun depan Yang ke tahun depan 80 Tahun depannya lagi 81 Tahun depannya lagi 82 Tahun depannya lagi 8 keadaan selanjutnya, 8 keadaan selanjutnya Semuanya memakai angka 8 Memang kelihatannya sudah takdir dan sudah digariskan oleh Allah SWT Dan saya ingin menyampaikan kembali Selamat kepada Bapak Prabowo Sudianto yang telah diberikan kepercayaan oleh rakyat Sebagai Presiden terpilih tahun 2024-2029 Semoga Allah SWT memudahkan Bapak dan bangsa Indonesia dalam mencapai kemajuan Dalam mencapai kemakturan dan menjadikan Indonesia sebagai negara berpenghasilan tinggi Yang berkeadilan dan berkelanjutan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Indonesia Raya Merindra Merindra Merah Labu Merindra 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 Merindra